Wakil Bupati Sekadau Suban Rio menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga HKG PKK K-52 yang digelar Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau di Gedung Kata-Ketik Kota Sekadau Selasa pagi 11 Juni 2024. Ada sejumlah pesan penting yang disampaikan Suban Rio di hadapan ratusan peserta yang hadir. Salah satu pesan penting itu terkait dengan urgensi keluarga. Jajaran PKK Kabupaten Sekadau pun diharapkan memiliki kepedulian tinggi terhadap urgensi keluarga. Suban Rio menjelaskan keluarga adalah bagian terkecil dan terutama dalam sebuah bangsa. Dengan adanya keluargalah, maka akan terbentuk kabupaten hingga negara secara berjenjang. Dengan kondisi itu tentunya keluarga yang baik akan menentukan baiknya sebuah bangsa. Hal inilah yang harus disadari. Jajaran PKK agar ikut andil bersama pemerintah, mewujudkan keluarga yang baik dengan berkualitas. Ini peran ibu-ibu perubah-ubah bangsa-bangsa strategis. Tidak mungkin suatu bangsa, suatu dera itu akan maju karena keluarganya banyak yang menentukan. Tidak mungkin suatu dera, suatu bangsa maju di dalam keluarga tidak memiliki kualitas. Kualitas hidup yang baik. Nah, dengan itu amat ibu semuanya kita bergerak sekali lagi bahwa tim penggerak PKK terus membuat inovasi dan gerakan-gerakan yang baik ke depan untuk mengantar daerah kita ini bisa maju bersama-sama dengan pemerintah lain yang ada di Kalimantan Barat ini. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sekadau Magdalena Susilawati Aron mengatakan, KADR PKK memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan pemerintah daerah. Peran ini tertuang dalam 10 program pokok PKK. Magdalena berharap seluruh program PKK Kabupaten Sekadau bisa berjalan baik. Gerakan PKK pada hakikatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan prinsip kejahat partisi mati. Melalui yang akan PKK peran aktif setelah berhasil dalam pembangunan itu di kalangan dan di tingkatan. Sehingga dinarapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul lalu dan tanggung jawab pembangunan. Kegiatan peringatan HKG PKK Kabupaten Sekadau itu juga dihadiri para kepala desa, dinas, dan badan. Kegiatan diisi dengan sejumlah pameran, masakan, dan kerajinan karya pengurus PKK dari seluruh kecamatan sekabupaten Sekadau. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor YTV, Abdul Sukri mewartakan.